Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira manakah yang lebih layak untuk dimiliki? Inilah perbandingan lengkap dari Poco F5 dan Xiaomi 12T dari berbagai sisi. Dimulai dari yang tampak dulu, Poco F5 dan Xiaomi 12T memiliki bahasa desain yang sama sekali berbeda. Xiaomi 12T memiliki tampilan back cover dengan modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut yang tegas dan tampak satu lensa kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Sementara dua kamera lainnya berjajar secara vertikal di bawah lengkap beserta LED flash yang dipisahkan oleh garis-garis. Back cover ini tentu saja berbahan kaca dengan finishing memburang dan pilihan warna biru serta hitam. Poco F5 juga menghadirkan desain back cover berbahan kaca dengan sedikit lengkungan di sisi kanan kirinya. Suntunan kameranya berbentuk zigzag dengan mengusung konsep frameless atau tanpa frame kamera dan hanya lensa kameranya saja yang tampak timbul. Sedangkan finishing warnanya cukup sederhana namun tetap tampak elegar. Beralih ke bagian depan, Xiaomi 12T dan Poco F5 tampil serupa dan speknya pun juga nyaris identik. Poco F5 dan Xiaomi 12T mengadopsi panel layar sejenis OLED yang ditampilkan dalam gaya dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas. Luasnya mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10 Plus Dolby Vision dengan refresh rate layar mencapai 120Hz. Sayang Poco F5 masih menempatkan sensor penyerpin di bagian samping, sementara Xiaomi 12T sudah menempatkannya di bagian layar. Di sektor layar kedua smartphone ini bakal mampu memberikan pengalaman yang masih mirip, namun urusan tampilan tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Berlanjut pada bagian kamera, Xiaomi 12T masih mengedepankan kamera beresolusi besar. Kamera utamanya memiliki resolusi sebesar 180MP dengan menggunakan sensor Samsung HM6 yang menariknya telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Kamera ini juga ditemani kamera ultrawide beresolusi 8MP dan kamera makro beresolusi 2MP. Sedangkan Poco F5 membuat konfigurasi tiga kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP dengan menggunakan sensor Omnivision OV64B. Kamera ini pun telah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lain masih sama, yaitu kamera ultrawide 12MP dan kamera makro beresolusi 2MP. Kemudian untuk kebutuhan selfie di bagian lubang tadi, Xiaomi 12T membawa kamera 20MP berbanding 16MP pada Poco F5. Kedua smartphone ini telah sama-sama super perekaman video hingga resolusi 4K 30fps. Urusan fleksibilitas kamera kedua smartphone ini masih sama baiknya dengan kelebihannya masing-masing. Nah, lanjut ke bagian dapur pacu. Xiaomi 12T mempercayakan produk dari Mediatek, yaitu Mediatek Dimensity 8100 Ultra. Meski tak sementara yang Dimensity 9000 series, prosesor ini masih tergolong kelas atas yang bahkan juga sudah terbuat dengan fabrikasi 5nm. Berbeda halnya dengan Poco F5 yang telah menggunakan prosesor baru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Prosesor yang kini terbuat dengan fabrikasi 4nm TSMC, fabrikasi yang juga digunakan pada Snapdragon 8 Plus Gen 1. Di sektor ini, Snapdragon 7 Plus Gen 2 pada Poco F5 bakal menjanjikan performa yang lebih maksimal. Kemudian pada bagian daya, Poco F5 dibekali kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 5000 mAh, dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 67W. Sedangkan Xiaomi 12T meski sama-sama dibekali kapasitas baterai 5000 mAh, namun teknologi pengisiannya 2 kali lebih cepat berdaya maksimal hingga 120W. Untuk urusan fitur pelengkap, Xiaomi 12T dan Poco F5 sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo. Keduanya juga masih dibekali dengan NFC dan IR Blaster serta sertifikat IP53. Namun Poco F5 masih dibekali dengan jack audio. Terakhir harga, Xiaomi 12T tentu saja telah hadir resmi di pasar Indonesia. Smartphone ini pertama kali dijual dengan harga Rp 6.599.000 dengan memori 8x256GB. Sedangkan Poco F5 baru dirilis secara global pada tanggal 9 Mei 2023. Sayang belum ada bocoran resmi dari Poco mengenai berapa kisaran banderol harganya. Namun sebagai perbandingan, Xiaomi Redmi Note 12 Turbo yang dirilis di pasar China dijual dengan harga mulai dari Rp 1.999.000.000 atau jika dirupiahkan sekitar Rp 4,3 juta dengan memori 8x256GB. Kemungkinan Poco F5 untuk pasar global akan dibanderol sedikit di atas harga tersebut. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mending langsung beli Xiaomi 12T atau lebih baik nunggu Poco F5 saja? Langsung tulis saja di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini tanpa percaya seporta teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atgretatekno.id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!